Halo, selamat datang di channel Just Imagination sama aku Yoganata Di video kali ini aku akan berbagi tentang cara update firmware dari desain wallet ini teman-teman ya Nah disini ada pembaruan dari framewarenya Untuk cara mengupdate-nya sebenarnya ada dua Bisa langsung dari HP Android dan dari PC teman-teman ya Tapi kalau dengan HP Android teman-teman harus mempunyai kabel on the go-nya ya Atau OTG kabelnya teman-teman Nah karena aku nggak punya, aku pakai kabel yang include dari desain walletnya aja ya Tapi harus menggunakan PC teman-teman Nah langsung aja teman-teman buka Google Chrome Setelah itu teman-teman ketik aja di Google Desain ya Nah ini ya untuk web resmi desain Teman-teman buka aja Nah setelah itu teman-teman langsung ke support teman-teman Nah disini ada firmware update Nah disini bisa kita lihat untuk update-annya ya Nah disini add tesos coin ya atau xtset Nah disini juga ada pemberitahuan Sebelum update teman-teman Pastikan 24 mnemonic parse-nya itu disimpan ya Dan disini juga disarankan menggunakan USB yang asli yang dapat dari pembelian desainnya ya teman-teman ya Frameware-nya itu nggak bisa di downgrade Dan firmware upgrade ya memakan waktu 10 menitan teman-teman Oke kita langsung aja klik update firmware Nah disini yang pertama teman-teman Kalau menggunakan Windows itu bisa download dulu bridge-nya ini ya Dan macOS bridge-nya ini teman-teman Oke kita download yang Windows ya karena aku Windows Oke langsung aja kita install teman-teman ya Nah sesudah terinstall kita coba klik refresh page ya Tampilannya akan seperti ini teman-teman Pada desain wallet kita kita colokkan ya Kalau tampilannya sudah seperti itu Kita colokkan Oke kita buka dulu ya Oke kita biarkan dulu segini Dan balik lagi di PC Kita sudah kelihatan ya desain kita ya Nah disini kita tinggal klik update to version 2.2 Nah disini kita tinggal klik update to version ini ya teman-teman ya Nah disini kita disuruh disconnect dulu ya teman-teman ya Dan matikan Setelah itu kita masuk ke recovery mode teman-teman ya Lalu reconnect lagi Dan klik update firmware yang ini ya Oke Di desainnya kita disconnect dulu ya Kita cabut dulu Dan disini kita tinggal matikan ya dengan menekan tombol ini Nah ketika sudah mati Kita langsung aja Tekan tombol OK ini Dan tombol ini secara barengan teman-teman ya Untuk masuk ke recovery mode ya teman-teman Nah setelah masuk ke recovery mode ini Kita connectkan lagi teman-teman ya Oke kita connectkan lagi ya Nah kita balik lagi ke PC Disini kita langsung aja Klik update firmware ini teman-teman ya Oke disini akan ada loading Kita tunggu aja Dapatkan desain biometrik hardware wallet ini Di website resminya dengan klik link di deskripsi Nikmati diskon 10 dolar dengan kode Just Imagination Atau bisa juga membeli langsung lewat Amazon Tapi tidak mendapatkan diskon Oke udah 100% teman-teman ya Nah disini udah ada kernel versionnya ya Udah keupdate Setelah itu kita matikan saja Dan kita hidupkan kembali ya teman-teman ya Nah disini kita langsung aja Cari setting Lalu cari device info teman-teman ya Nah lalu kita cocokkan versi kernelnya ya 2.231.8331 Oke berarti sudah berhasil di update teman-teman ya Oke dan coba kita sambungkan teman-teman ya Oke kita cek ke manager Nah disini untuk Frameware versionnya sudah terupdate teman-teman ya Jadi 2.23.1.8331 juga teman-teman ya Berarti sudah sesuai dan sudah sukses untuk update frameworknya teman-teman ya Nah dan satu lagi yang aku ingin sampaikan Coba kita matikan dulu ya Nah misalnya Ketika teman-teman update firmware Nah dan misalnya firmware teman-teman itu Setak ya atau error itu Kan teman-teman tidak akan bisa matikan dengan ini Dan dengan ini Itu bukan begitu caranya teman-teman ya Cara mematikannya itu Caranya dengan tekan tombol power Dan bawah teman-teman Untuk Memaksa mematikan Desain hardware wallet ini teman-teman ya Ketika Error update firmware teman-teman ya Dan Oke segitu aja dulu video yang bisa aku sampaikan Semoga bermanfaat Dan jika teman-teman mencari Tutorial tentang Penggunaan Desain hardware wallet ini Juga sudah aku sertakan linknya di deskripsi Cara membeli Cara menggunakan Dan cara update firmware ya Di video ini teman-teman ya Oke jangan lupa Bersyukur berusaha Dan sampai jumpa di video selanjutnya Salam rebahan